Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam, om sosias tu, namo budaya, salam kebajikan Yang terhormat, Dr. Frihati Dr. Frihati, pengamat sastra budaya Mas Herman Syahara Mas Eki, Tanda, serta yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman peserta ngobrol-ngobrol sinergitas komunitas memicu kreativitas Pada pagi hari ini yang berbahagia Alhamdulillah, puji syukur kita pajatkan karena berkat rahmatnya Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu Dari para narasumber yang ada di belakang kita ini Yang ada belakang ke belakang saya Seminar kali ini mengusung tema apa ya mas ya? Memicu sinergitas memicu kreativitas Bagaimana itu nanti kita akan dengarkan Sebelum memulai acara Perkenalkan saya Dating Kemuning, selaku MC pada pagi hari ini Kita membaca, eh menyanyikan ya mas ya? Ini kan lagu kebangsaan Indonesia raya Mohon untuk berdiri Siapa yang mimpin ini mas? Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Acara ini disponsori oleh dan dibantu oleh didukung oleh Warnong, Warnong Nongkrong Gebur Sirih Bintaru dan Metaforma Penerbi. Oke, acara akan kami kembalikan kepada moderator oleh Mas Herman Syahara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berapa satu-dua jam ke depan akan mendengar narasi-narasi yang pastinya akan menggugah motivasi kita untuk maju ke depan. Maju di bidang apapun, di bidang sastra, di bidang usaha, mungkin juga maju di bidang pemikiran-pemikiran di tengah situasi yang aktual hari-hari ini. Apa itu situasi aktual itu kita sedang menghadapi tsunami informasi sehingga di antara kita mungkin masih tergagap-gagap menghadapi kenyataan. Saya kira kedua tokoh ini juga akan punya siasat bagaimana memaju sinergitas, sinergitas komunitas memicu kreativis di tengah situasi aktual ini. Itu saya kira penting. Baik, saya coba kenalkan di sebelah kiri saya. Buat saya beliau bukan orang asing. Kami berkenalan mungkin sepuluh tahun yang lalu, Bunda ya. Banyak perjalanan yang kami lalui, baik itu saya sebagai pribadi maupun Bunda sebagai tokoh sastra, pengamah sata, praktisi sastra juga. Jadi bukan hanya pengamat, beliau juga menulis sejumlah karya sastra. Kemudian juga beliau banyak menulis dan dihubungi oleh media masa untuk diwawancara ya mengenai perkembangan sastra, baik di sejarahnya maupun dalam kaitan ke masa depan. Nah, sedikit saya bacakan ini, saya pernah menulis sejumlah artikel online tentang beliau ya. Sejak saya baca, ada artikel kita, Bunda, yang lama. Di samping sering tampil sebagai pembicara dalam berbagai forum sastra rokal, beliau kelahiran Aceh Bunda, betul ya? 20 April 1952, juga sering diundang ke luar negeri di belahan lima benua untuk membahas tren dan eksistensi sastra Indonesia, Asia, atau juga tampil membacakan puisi. Bunda Fri ini sebenarnya namanya yang lebih ini, yang lebih populer juga Fri Hertie. Hertie ya, baca ya, Fri Hertie. Adalah anak kolong, ayahnya TNI, ayahnya Zet Bakri, seorang tentara yang juga sastrawan dan budayawan di Sumatera Barat yang populer pada masanya. Kehadiran sastrawan nasional sekelas A napis dan lainnya yang sering bertemu dan diskusi di rumahnya. Jadi, jangan diragukan lagi bahwa beliau punya wawasan dengan tokoh-tokoh sastra di masa lampau. Beliau juga seorang jurnalis ternyata pernah, sama seperti saya. Mulai menulis di koran daerah Sumatera Barat sejak tahun 1972. Kemudian aktif di RMI, apa itu bunda RMI? Permaja minggu, ini asuhan Rusli Marjukisarya, yaitu tokoh Praisi Rite Award 2017. Selanjutnya, sampai sekarang bunda juga masih walaupun disibukan oleh cucu-cucunya. Dan baru saja mudik ya, bunda seminggu. Ternyata juga punya latar belakang tentunya sastra, yaitu Prai Serata I di Universitas Bung Hatta Padang. Dan Serata II di UGM. Dan dokternya diraih di UG. Buku pelan-pelan kuisinya salah satu saya sebut adalah Sajak Berdua. Pernah dipasarkan, bunda ya, oleh Margaret Drebbel, penulis ensiklopedia sastra dunia melalui Al-Ibris pada 1998. Selanjutnya silahkan di-googling ya. Pasti panjang ini kalau cerita tentang bunda. Yang jelas, beliau dalam usianya yang 70 ini, masih terus ngikutin kita gerakan-gerakan kita. Beliau ngikutin hari puisi Indonesia, hari puisi gerakan 100 tahun. Ambar oleh berbagai komunitas. Beliau amat semua tadi kami berbicara soal itu di belakang. Baik bunda, sekalian saja saya kenalkan di sebelah saya. Ini kalau kenal boleh dibilang lama-lama baru ya. Tiga tahunan kali, dua tahun, tiga tahunnya. Sebenarnya perkenalan saya dengan beliau ini lebih dibicu oleh suasana kebutan untuk bersilaturahmi. Beliau lebih aktif, beliau ini aktif bersilaturahmi. Kemanapun dia mau datang, termasuk menyapa duluan kalau kita lagi ngantuk-ngantuk bengong gitu. Eh, apa kabar? Dari obrolan-obrolan yang kami pernah ke Bandung bersama, ketemu suhunya beliau, R.I. Arnada, fotografer dan wartawan tahun duluan ya. Jadi, dalam pembicaraan sepanjang jalan dan beberapa pertemuan, beliau selalu dengan menggebu-gebu, dengan menyala-nyala bercerita tentang pentingnya pembangunan kebudayaan. Wah, ini ngeri juga nih. Padahal, ketika ngobrol-ngobrol, ternyata beliau ikraunya adalah seorang art director. Beliau menguasai seni grafis ya, periklanan, untuk periklanan. Jadi, komersial juga sebenarnya. Nah, terus, makanya saya bilang, kok disini semua hampir tercetak semua. Ada timeline, ini belum pernah acara sastral di kini-kini seperti ini. Juga, atribut-atribut di belakang kita dan di depan kita. Beliau tampaknya menyimpan sebuah obsesi yang saya sendiri belum bisa mengidentifikasi secara tepat. Apa obsesi beliau di bidang pembangunan kebudayaan tadi? Ya, pasti beliau akan cerita nanti. Membangun seniarkitas, kreativitas dalam seniarkitas. Soal penampilan mungkin bisa dilihat saja umurnya kira-kira berapa. Kalau bicara yang terbaru, beliau di samping pernah jadi wartawan di Merdeka juga meleot beberapa pendirektori desain buku-buku tokoh ya. Antara lain yang terbaru. Yang terbaru itu adalah Soeharto sama juga sama mendelawati peta sastra. Nah, itu dia. Jadi luar biasa. Dan pengaku baru, baru saja setahunan belakangan ini, mencoba menggauli dunia sastra. Semoga pergaulannya dengan dunia sastra memperkaya dunianya di bidang grafis dan mengawinkannya sehingga melahirkan kreativitas-kreativitas baru. Baik, saya pikir nanti mereka akan, kalau ada kesalahan mereka akan menambahkannya sendiri. Jadi kita mulai saja dengan Bu Dovri untuk bertutur tentang tema kita hari ini. Silahkan Bu Dovri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan saya bahagia melihat yang hadir. Kemarin Eki agak mengenduh, Bu Dovri, 50 yang hadir, itu cukup. Saya katakan, jangan melihat kepada kuantitas yang hadir. Tapi lihatlah kuantitas yang hadir. Dan Bu Dovri percaya, yang hadir ini orang-orang berkualitas. Jadi, kepingnya Eki ini bisa maju terus. Dan memang betul, seperti berita Hermawan, untuk pertama kali, Bu Dovri itu di dapuk harus pakai baju keping. Ini Bu Dovri jadi pembicara, kok di dapuk harus pakai baju keping. Tapi Bu Dovri mendukung sebenarnya kegiatan Eki. Kemudian tadi juga disodori, apa yang belum-bunuh pakai, harus benar pakai. Dan mungkin karena bergaul lama di dunia, iklan-beriklanan, jadi iklannya jalan. Ini semacam iklan ini, pembicara memakai. Marketingnya jalan. Ya, marketingnya jalan, bagus sekali. Nah, tapi Bu Dovri dari awal-awal sudah dikatakan, menyuruh bicara tentang singgah kecisitas dalam komunitas, yang memicu kreativitas. Dan tadi pagi, waktu Bu Dovri berangkat, Bu Dovri macam ini, kok beda lagi? Agak berbeda, agak dipotong ininya. Tapi bagi Bu Dovri, ya enggak apa-apalah. Bu Dovri ngomong aja semuanya ya. Karena ini menarik. Bicara tentang sinergisitas yang komunitas. Sinergisitas itu berarti kerjasama antara komunitas. Dan kerjasama di dalam komunitas. Itu akan memaju kreativitas. Barangkali Egy meminta Bu Dovri. Karena memang Bu Dovri, kalau masalah komunitas, ini sudah lama sekali. Sejak tahun 80-an, bahkan mungkin sejak tahun 70-an, kami masuk dalam RMI. artinya remaja minggu ini, yang dipimpin oleh Ruslim Barcikisarya. Kemudian Bu Dovri tahun 80-an, bersama dengan Yvonne de Fretes, bersama dengan Nita Irrawati Arifin, dan beberapa kawan, Bu Dovri masih tinggal di Badang, kami membuat tamening, kumpulan sastrawan perempuan, yang berjudul Hitam Merah Kuning. Tamening ini adalah lambang menangkabau. Dan kami sempat menerbitkan satu kumpulan serpen, yang ini kemudian menarik perhatian sastrawan di Jakarta, sehingga waktu itu datang Cori Layun Rampan dengan Titi Syed datang ke Sumatera Barat untuk membahas buku kami. Dan waktu itu membaca-membaca puisi juga, saya katakan kepada teman-teman, membaca-membaca puisi kok sepertinya sudah seperti apa gitu ya. Kita bikin yang baru dong. Akhirnya kami bikin membaca puisi di penjara. Jadi, para penontonnya yang narapidana. Tapi apa yang terjadi ketika kami membaca puisi dan kami bercerita, dan Titi Syed Yvonne de Fretes kemudian bercerita bahwa menulis ini adalah semacam terapi jiwa. Apa yang Anda rasakan selama di penjara, tulislah. Anda akan merasa lega. Anda akan merasa baik. Nah itu kemudian, sipir penjara mengatakan, ibu kurbisa sering-sering dong ke sini untuk mengajar narapidana. Jadi, bagi kami waktu itu, kreativitas itu tidaklah meniru apa yang ada. Jadi, orang buat ini, kita buat ini. Itu bukan kreativitas. Kreativitas adalah melakukan sesuatu yang berbeda. Sehingga orang melihat, wah, jangan orang rame-rame bikin buku, kumpulan semua, bikin serpen, bikin puisi, bikin segala macam. Lantas kita ikut-ikutan. Seperti itu. Maksudnya, barangkali tidak ada kebahaguan di sini. Kreativitasnya tidak jalan. Nah, untuk itu mungkin diperlukan komunitas yang benar. Nah, kenapa saya katakan komunitas yang benar? Sebuah komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang punya gagasan, yang punya ide, yang punya kemauan, dan punya goal. Punya tujuan yang sama. Kita tidak bisa membayangkan, dalam satu komunitas, satu orang saja, yang tidak punya kemauan ide yang sama, itu bisa menjadi berantakan. Satu orang saja. Sama dengan perkawinan. Perkawinan, kalau ingin membentuk perkawinan yang harmonis, dibutuhkan dua orang. Tetapi untuk menghancurkannya, cukup satu orang. Begitupun dalam komunitas. Jadi kita harus punya kemauan yang kuat untuk membuat komunitas dengan komitmen yang kuat. Bunda disini mencoba berdasarkan pengalaman untuk membuat komunitas yang bersinergi dan menjadi kreatif dan berproduksi. Ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah, ini sangat penting. Dana. Dana ini sangat penting. betapa banyak komunitas yang karena kekurangan dana terseok-seok. Dana itu tidak harus bahwa kita harus mendapatkan dana yang besar atau dana dari sponsor. Dari anggota pun bisa. Dari anggota pun. Saya punya satu komunitas. Komunitas dunia yang namanya Friendship Force. Itu dibangun oleh Presiden Amerika dulu. dan untuk Jakarta kebetulan saya menjadi Presidennya. Kami itu bisa jalan terus. Bisa jalan karena apa? Karena anggotanya komit. Anggotanya komit. Jadi ketika Presiden Nixon mengatakan berapa setiap anggota harus dia membayar. Membayar bukan untuk membayar ini. Membayar para pengurus. Nah ketika kami mengatakan oke. Kami bisa membayar 25 dolar. Oke. Tapi komit ya membayar. Bayangkan. Satu dunia menjadi anggota itu berapa dana yang terkumpul. Tapi kegiatannya luar biasa. Hari ini umpamanya saya saja sudah lima kali mengundang orang dari Amerika, Inggris, Sweden, Australia untuk nginap di rumah saya. Jadi tidak membuat dana keluar. Dana keluar itu hanya untuk membeli tiket. Selebihnya di negara-negara anggota kita nginap di rumah anggota. Jadi tujuan tercapai. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah 30 tahun sudah berganti-ganti Presiden dan tetap mendukung Friendship Force. Dan keuntungan dari Friendship Force ini adalah kalau kita ke Amerika begitu orang imigrasi tahu, oh Friendship Force oke, bisa cepat keluar. Nah, saya juga seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Herman bahwa berbagai organisasi termasuk organisasi wartawan karena saya wartawan organisasi seniman karena saya seniman di Sumatera Barat organisasi pendidikan karena saya dosen dan berbagai macam organisasi yang sebenarnya melatih saya untuk mengenal diri saya bukan mengenal orang lain yang pertama adalah kita mengenal diri kita dulu ketika kita mengenal diri kita ada orang yang lebih ekstrim mengatakan orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan betul ya Pak Eki ya jadi ketika kita mengenal diri kita dari pergaulan orang lain dan saya memang agak sedikit ini beruntung karena saya mengenal manusia-manusia dari lima benua itu berkat sastra semua berkat pendidikan bahkan ketika saya diundang ke Mesir disuruh bicara di Universitas Al-Azhar saya bilang apa yang saya bicarakan tentang sastra permintaan mereka tolong tunjukkan kami beda antara kreatif writing dengan akademik writing ternyata di Universitas Al-Azhar mereka tidak menulis jadi kalau selesai jadi by course aja by study aja jadi mereka belajar dari situ nah tadi saya katakan bahwa dana tetap kalau memang anggotanya komit untuk memberikan dana itu bagus meskipun ketika WPI wanita penulis Indonesia yang kebetulan sekarang saya menjadi ketua umumnya sudah dua priode dan sebelumnya adalah Titi Said La Rose Yvonne de Fretes itu jalan karena terus terang baik La Rose baik Titi Said baik Yvonne de Fretes itu punya suami pejabat semua waktu zamannya Suharto mereka dekat dengan Pak Harto dan itu dana dikucurin oleh Pak Harto dan Ibu Tim sehingga WPI zaman dahulu itu sangat mewah dimanapun acara mereka menginapnya di hotel tapi kemudian berangsoran sudah puluhan tahun ya tiga puluhan tahun di kepemimpinan saya saya tidak bukan istri pejabat dan bukan siapa-siapa sangat sukar mencari sponsor namun begitu kami tetap jalan terus dan dulu maka saya katakan saya katakan sama Herman tadi saya masuk ke sini seperti merasa asin karena dulu di PDS HP Asin WPI punya kantor sendiri kami difasilitasi disini tapi bukan tempatnya bukan seperti ini dulu masih sangat-sangat sederhana jadi juga semuanya hampir semuanya saya kenal disini saya tidak begitu kenal dengan mereka kecuali tadi Mbak Dini mengenalkan dirinya jadi kadang-kadang kita merasa terasin tetapi time fly so fast waktu berjalan begitu cepat nah yang kedua adalah selain dana mesti ada tekat yang bulan harus punya tekat dan yang ketiga yang penting loyalitas dan dedikasi kalau tidak punya loyalitas tidak punya kesetiaan kepada komunik ini ini bahaya juga yang keempat ada komitmen komitmen ini juga dalam bentuk truth dan trust jadi ada kepercayaan dan ada kebenaran ada yang bisa mempercaya kebenaran ada respect dan responsibility dalam dalam organisasi dalam komunik kalau kita tidak saling respect itu hancur kalau kita saling meremehkan kalau kita saling mengecilkan itu akan hancur kemudian juga barangkali kita perlu menetapkan apa kewajiban anggota dan apa hak mereka kemudian bagaimana menanamkan kecintaan kepada komunitas jadi mereka punya sense of belonging bahwa kalau saya di PSPNS atau di WPI merasa tersinggung tidak ketika WPI dikecilkan merasa tersinggung tidak ketika PSPNS dikecilkan ketika Anda tidak merasa apa-apa berarti Anda tidak punya rasa memilih nah itu artinya genggamannya tidak buat terhadap komunitas dan ada social network social network ini meskipun kita dalam satu komunitas tapi saya berharap bahwa setiap anggota itu punya social network makanya saya tadi bicara juga dengan Herman saya bicara juga dengan Eki selama hampir 15 tahun ini pertama kali pertama sekali saya diundang ke Malaysia dan saya mengatakan ketika saya diundang secara pribadi kita harus melihatkan kualitas kita kalau kualitas kita tidak mampu kita kita tidak akan diundang lagi dan Alhamdulillah setelah saya diundang sekali tahun 2012 untuk berturut-turut hampir setiap tahun saya diundang bahkan dalam setahun itu ada beberapa komunitas yang mengundang saya nah ini yang harus dijaga nah bagaimana meningkatkan kualitas ini ini sebenarnya tanggung jawab ketua dalam bagaimana membangun ketua itu harus punya ini ya punya sikap sinergisitas juga kepemimpinan yang bersinergi artinya dia mampu menggali kemampuan anggotanya dia mampu memunculkan kemampuan anggotanya karena seorang ketua harus peka peka berbeda dengan sensitif kalau sensitif itu lebih kepada suka membawa perasaan tapi kalau peka mampu dia menangkap apa yang terjadi di sesama anggota apa yang terjadi di antara anggota dan gerak komunitas ini harus jelas tujuannya apa karena tadi saya katakan bahwa banyak banyak komunitas sekarang komunitas semakin banyak tapi tidak jelas apa sih yang ingin dicapai seperti umpamanya saya mengatakan barangkali yang tetap dengan yang komit dengan itu adalah saya memperhatikan komunitas negeri poji itu saya kagum dengan mereka saya tidak tahu dananya dari mana tapi mungkin itu dari para pengurus karena mereka juga mendapat sponsor juga agak susah tetapi komitmennya adalah menerbitkan karya-karya yang mengirim sastrawan ataupun tidak sastrawan dan hebatnya mereka tidak pernah meminta dana kepada orang yang mengirimkan tulisan nah ini yang saya lihat kepada kekuatan negeri poji kemudian saya lihat HPI ini baru 10 tahun saya lihat dulu awalnya saya melihat kekuatannya pada Rida Kaliamsi tapi kemudian mulai turun-turun kondisi jadi ini semuanya berkaitan dengan dana jadi dana itu bukan saja dana kita tapi kekuatan melobi kekuatan melobi saya melihat ada ada yang baru berdiri kekuatan lobinya bukan main sehingga konon kabarnya mendapatkan bantuan dari CR mereka mendapatkan bantuan 500 juta saya sampai bukan saja cemburu karena saya katakan banyak komunitas lain kenapa komunitas ini berhasil yang lain tidak nah kuncinya memang kalau ada dari pengurus komunitas itu adalah orang dalam maka itu akan berhasil karena saya dulu pernah waktu itu dengan Herman juga saya tidak salah Herman dan Uki saya dengan Sarina Ruta pergi ke sebuah departemen dan departemen itu mengatakan akan membantu tapi kemudian setelah kami datang dengan ending saja mereka mengatakan acara-acara sastra ini untungnya buat kami apa itu sangat sangat ini ya tapi saya tidak mau patah semangat dan katanya ya karena ibu-ibu berdua ini orang-orang tokoh-tokoh sudah datang kemari maka besok akan saya berikan saja 600 ribu kemudian Uki bilang bundo ambil saja aku bilang ambil apaan 6 juta pendekasi aku tidak mengambil itu jauh dari ini kita dan penghinan ketika mereka mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan dari sastra nah kebanyakan acara-acara sastra yang jalan itu adalah ketika yang yang menggerakkannya adalah orang dalam orang dalam apakah dia memegang peran dalam dinas dalam segala macam nah itu akan jalan nah saya tidak tahu apakah kepik ini bisa bisa hidup dengan dengan cara seperti itu karena ini memang berat dalam situasi kata 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 Herman dalam situasi seperti ini namun bukan tidak mungkin bukan tidak mungkin karena saya pernah juga dikujurin dana besar cuman bukan dari Indonesia dari luar dan ketika saya minta dana agak lebih besar di luar mereka mengatakan saya sudah memberikan dana banyak sekali kepada satu orang di Indonesia yang saya tahu siapa orangnya dan saya tahu komunitasnya apa dengan perjanjian bahwa dia akan membagi-bagi dana yang banyak itu kepada komunitas-komunitas kecil yang ada tapi kemudian setelah saya melakukan penyelidikan penyelidikan di Indonesia apa yang terjadi bukan bukan masuk kantong dia komunitas ini mendirikan komunitas-komunitas kecil yang mendukung komunitas ini nah ini yang saya pikir banyak banyak sekali permainan-permainan disana bahkan ketika dia memuasai dia juga memuasai bahwa buku-buku yang akan dikirim ke Jerman saat itu tidak bisa padahal terus terang buku saya diminta oleh orang Jerman dan diminta oleh apa keberadaan Jerman yang disini itu meminta saya DAAD dia meminta saya secara khusus buku saya tapi kemudian saya bilang sama penerbit karena harus melalui penerbit penerbit yang harus mengirimkan kepada orang orang hebat ini tidak lolos karena apa karena buku saya tidak bicara tentang apa yang sesuai dengan kehendak panitia disini bukan panitia Jerman panitia disini panitia Jerman tertarik dengan buku saya karena menganggap itu sesuatu yang baru sehingga orang disitu saya mencoba menganggap tentang perempuan muslim bagaimana perempuan muslim dalam dunia nyata bagaimana dia dalam dunia kata dan itu bagi orang Jerman bagi orang Amerika itu menarik tapi bagi orang Indonesia itu rupanya tidak menarik nah ini saya lihat bagaimana kokohnya kekuatan kekuatan yang yang menghalangi kegiatan-kegiatan komunitas maka untuk itu saya pikir ini sangat bagus sekali ketika Eki mengatakan harus ada sinergisitas antara komunitas apa sebab saya katakan ini bagus di Malaysia sinergisitas itu ter terbangun dengan bagus sekali bagaimana dengan bagus maksud saya begini jangan mengadakan acara komunitas ini ya hanya komunitas itu saja mereka kemudian membuat sesuatu kemudian saling memuji saling mengangkat saling ini kalau komunitas lain mengatakan jatuhkan nah ini sifat begini yang harusnya saya tidak tahu ini awalnya dari mana tetapi sikap-sikap begini tidak membangun sinergisitas sangat tidak membangun sinergisitas padahal sinergisitas ini pada saatnya nanti ini akan memacu kreativitas kalau sinergisitas yang bagus sinergisitas yang baik itu dalam kelompok saja sudah membangun memancing kreativitas orang nanti kalau bekerja sama bekerja sama akan membangun sinergisitas membangun kreativitas kelompok lain jadi saya tidak memuji tapi sedikit membandingkan bahwa di Malaysia itu saya menjadi salah satu anggota tetap dari komunitas PENA di Malaysia itu siapapun yang mengadakan acara dari komunitas lain yang mengadakan acara di PENA PENA memuka tepat dan kalau mereka mengadakan acara semuanya akan pergi ke sana mendukung apapun kegiatan dari komunitas lain nah ini akan membangun sinergisitas yang baik nah apakah nanti Mas Reki bisa membangun seperti itu maksudnya kita akan bisa dihargai ketika kita juga bisa menghargai jadi menghargai komunitas lain dengan harapan komunitas kita juga dihargai tapi juga tidak tertutup namanya juga manusia kepala sama hitam tapi pikiran kan berbeda ada yang ambisi ada yang ambisius ambisi itu bagus ambisius yang beda bagus karena kalau ambisi artinya dia menjadi kreatif dan selalu mencari yang baru kreatifitas itu harus dilatih jadi sekali lagi saya punya catatan tapi agak berusaha semoga saya masih hafal biasakan diri untuk berpikir what apa yang akan dilakukan bukan siapa kecenderungan kita adalah memikirkan siapa sehingga yang muncul itu adalah tiba yang muncul itu adalah jajim-jajim yang tidak benar nah kemudian bagaimana kita mau menciptakan itu bagaimana kita melakukannya dan apa tujuannya siapa sasaran kita bagaimana goalnya nah seperti sekarang lagi lagi hangat-hangatnya ya cita yang vision vision itu semacam kreatifitas pada awalnya saya sangat ada beberapa yang bertanya kepada saya saya sangatnya ketek itu kreatifitas anak muda yang luar biasa mereka membuat cita yang vision tapi apa salahnya karena ketika kebebasan itu melebihi batas sekali lagi saya ingatkan mas Eki ada tiga hal untuk kreatifitas karena saya baca tadi kita punya kebebasan dalam kreatifitas kita punya kebebasan tetapi kebebasan itu bukan tidak terbatas ada tiga hal yang harus dijaga dalam kreatifitas yang pertama adalah estetika estetika itu kreatif seni ya harus ada estetikanya yang kedua adalah etika harus ada etika yang ketiga adalah pluralitas nah di fashion ketika pertama mereka mengangkat estetika semuanya setuju tetapi secara etika mulai melenceng dan kemudian tidak memegang teguh moralitas sehingga akhirnya kalau saya tidak salah kemarin diumumkan bahwa fashion week citayung fashion week ditutup secara resmi sayang sekali anak-anak muda yang kreatif mereka sedang berabisi begitu kreatif tapi kemudian oleh orang-orang kaya yang tamak ingin mengambil itu dan kemudian mereka yang yang anak-anak muda juga yang punya kebebasan tidak berpikir tentang hal lain itu membuat akhirnya hancur kreatifitas yang kemudian hancur jadi asal berpegang kepada tiga hal ini dan tetap kegeh tetap jangan peduli dengan omongan orang jangan peduli dengan ah kepik ini apaan sih itu akan muncul itu akan muncul ini apalagi saya lihat kepik ini tidak hanya kepada sastra jadi kepada tapi harus hati-hati harus hati-hati karena untuk yang sastra saja itu bisa kacau apalagi kalau masuk kepada yang lain ya lini-lini yang lain jadi mungkin cari dulu kekuatan cari kekuatan seperti yang saya katakan tadi ketika banyak orang baca puisi disana baca puisi disini baca puisi tahun 90-an saya bilang sama Eva Dupretas apa hebatnya orang baca puisi kita baca puisi terus mau kemana kita baca puisi di penjara nah itu kemudian menjadi menjadi sangat sangat dibicarakan tidak dibuji tapi dibicarakan bahwa ini ada hal yang luar biasa kemarin saya mendapat WA dari ibu ibu hati ibu itu seorang yang membuat sastra tegal itu menjadi hidup dia beliau bertanya Bundong saya mau bertanya saya tidak tahu apakah beliau itu mendengar tentang isu-isu sastra ya Kalau menulis sastra umpamanya Saya bikin satu puisi Satu stanza puisi Saya bikin di bawahnya prosa Saya bikin lagi puisi Bolehkah? Saya katakan siapa bilang Tidak boleh Sebenarnya konvensi Konvensi sastra Itu kan dibangun oleh manusia juga Jadi yang tidak boleh Itu adalah memanipulasi Sesuatu yang Sudah ada, kemudian kita katakan Itu sebagai karya kita Itu yang tidak boleh Tapi mau menulis apa saja boleh Nah itu yang Kita bicarakan dengan sastra Dan Kalau lagi tetap Dengan ini Saya yakin kreatifitasnya muncul Cuman bikinlah kreatifitas Yang membuat orang Jangan apalagi Menulis puisi bersama-sama Membaca puisi bersama-sama Bikin serpen bersama-sama Tidak ada gregetnya Gitu loh Hanya sekedar Guru hara Sekedar kumpul-kumpul Minum kopi Sekedar Berteriak-teriak Begitu kan Tidak ada Maaf ya Baik Bunda Kita ternyata dibatasi Waktu Jumat ya Baik Kita sudah banyak Digucuri oleh pengalaman Pengetahuan Perpaduan antara pengalaman Dan pengetahuan Ini yang penting Itulah yang Barusan Bunda sampaikan ya Banyak kali sampaikan Tapi saya coba catat Beberapa yang penting Jadi Mengenai Pentingnya Membangun sinergitas Komunitas Memicu kreativitas Sinergitas ternyata Ada syaratnya Kreativitas juga punya syaratnya Tadi Bunda singgung Anggota komunitas Harus punya komitmen bersama Membesarkan Komunitas itu Kalau satu Menjadi Apa Bunda istilahnya Tidak berniat Tidak sinergi secara Tidak punya loyalitas Itu akan Mengganggu Loyalitas yang sudah Coba dibangun Misalnya dari Dari kepik tadi ya Harus dijaga itu Kemudian Dukungan dana Dan dana tidak harus cari sponsor Tapi bisa juga dengan Mengandalkan anggota Kalau anggotanya sederhana Ya bukan lagi Anggota itu namanya ya Anggota plus-plus gitu Kemudian harus ada loyalitas Dan ada saling respect Dalam komunitas Menyadari Kewajiban dan haknya Sebagai anggota Jangan lupa pula Penting membangun Apa tadi Networking Penting tuh Jadi Jangan kayak Apa Hanya Hanya di dalam Grup sendiri aja Nggak mau membuka mata Untuk kehadiran Atau Sinergi dengan kelompok lain Jadi membangun Sinergitas Harus dilakukan juga Dengan komunitas lain Baik Itu saya pikir Simpulan Saya Simpulan Bapak dan Ibu Pasti Ada Dan silahkan dikembangkan Selanjutnya Menurut Bung Ngeki Ini akan ada pembacaan puisi Jadi waktu Kembalikan kepada MC Terima kasih Terima kasih Bung Ngo yang sudah Memberikan Ilmunya Bagaimana kita harus Berkolaborasi Dengan grup lain Komunitas lain Oke Baik Selanjutnya Baca puisi Oleh Saya sendiri Asik Dekanya Asik 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 Kapur putih Kapur putih Kapur putih Kapur putih Kapur putih Mulakan pada papan hitam Masih menyisakan teori Dan rumus Rumus Murid diam Membisuh Hening Mengerut Kening Menjalar Pusing Saling Berkelidan Tujuh Kelih Sepidol Tertoreh Pada papan putih Memendam Berjuta Alka Matematika Menikam Matikan Setiap Kata Murid Kelu Tak Mampu Bicara Setiap Ucap Tak Punya Makna Layar Monitor Berbendar Cahaya Titik Kursor Berkeliaran Di antara Aksara Dan Angka Jumari Murid Menari Di antara Tuts Kibot Pada Sentuhan Melahirkan Berjuta Imajinasi Dimensi ruang Dan waktu Tak lagi Bertepi Ruang gagas Bukan Bukan Sekedar Hitam Dan putih Warna Warni Berkolaborasi Saring Berinteraksi Murid Tak lagi Tergurung Aksioma Di Fenisi Potensi Tersembunyi Di Selah Selah Logaritma Temukanlah 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 Karya Eki Tanda 16 September 2021 Baik Itu tadi Pembacaan Puisi Baik Itu tadi Pembacaan Puisi oleh Deni Kemuning Dari Surabaya Kemudian Paparan kedua Ya Mas Oleh Eki Tandan Praktisi Kreatif Periklanan Aktivitas Memicu Kreatif Waktu Kami persilakan Untuk Pak Moderator Ya baik Baik Kami persilakan Tempat dan Waktu Untuk Isi oleh Pak Eki Tandan Terima kasih Buat teman-teman Teman-teman Istimewaku Dan juga Teman-teman Di luar sana Di dunia maya Itu juga Suatu Kehormatan Teman-teman Bisa Menonton Dan Menyaksikan Silahkan Gunungi Kehormatan Kehormatan BDS Di acara Diskusi Diskusi Apapun Termasuk Di acara kami Kepik Nah disini Kami Diberi kesempatan Untuk Membuat Satu kegiatan Terkait Sama komunitas Komunitas ini kan Makin lama Makin banyak Dan BDS Saya biasin Itu Merupakan Sarana Untuk Membuat Atau Membuat Kegiatan-kegiatan Yang bersifat Sastra Dan mungkin Kegiatan-kegiatan Yang lain Nah ketika Melihat ini Banyak komunitas Beraktifitas Saya berpikir Ini mereka Berjalan masing-masing Seperti tadi Bunda Fri Sampaikan Banyak Banyak komunitas Tapi Tidak pernah Mereka Berinteraksi Dan bersinergitas Lalu Dari situlah Saya berpikir Ini Perlu dibikin Suatu Sinergitas Di antar Komunitas Kalau sudah Terjadi Sinergitas Lalu bagaimana Peningkatan Kualitas Dan Kualitasnya Nah disini Ada celah Kebetulan Saya punya Komunitas Kepik Ini pun Akhirnya Saya jadikan Sarannya Untuk Mencinergikan Mereka Mengkolaborasikan Di antara Mereka Nah ini Kerja Besar Untuk Kedepannya Tapi Terkait sama Bagaimana Nanti Kolaborasi Malaupun Sinergitas Di para Komunitas Saya mencoba Menggagas Memicu Kreativitas Di antara Komunitas Sebab Masih-masih Komunitas Bisa saja Bisa saja Tidak Tidak Muncul Ide Tapi Begitu Mereka Antara Mereka Sinergitas Muncullah Sebuah Gagasan Baru Misalnya Bagaimana Komunitas Sastra Ini Dia Bersinergitas Dengan Komunitas Teater Atau Komunitas Film Atau Komunitas Apapun Disitu Maka Akan Ada Suatu Gagasan Mencinergikan Dengan Alih 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 Bisa Kita Gagum Bukan Demikian Pula Dengan Komunitas Film Dan Terus Terus Kebetulan Saya Ada Di beberapa Komunitas Saya Ikutin Saya Masuknya Pintu Kreativitas Kenapa Kreativitas Saya Kebetulan Pernah Menjadi Orang Iklan Dari Tahun 90 Sampai Hari Ini Disitulah Saya Degemeng Bagaimana Memicu Kreativitas Pemicuan Kreativitas Ini yang saya Dapatkan Hampir Setiap Hari Saya Dituntut Untuk Menjadi Kreativ Dari Produk Produk Klien Nah Disitu Maka Muncul Tidak Ada Istilah Kreativ Tidak Ada Istilah Butuh Dalam Kreativitas Jadi Hampir Setiap Kreativitas Saya Dituntut Untuk Melahirkan Sebuah Konsep Kreativ Dari Sebuah Brand Brand Ini Buat Saya Ambil Ibarat Seperti Komunitas Maka Komunitas Juga Harus Mampu Menciptakan Sebagai Kesenggasan Per Hari Per Detik Nah Kita Bicara Per Detik Maka Saya Pun Berpikir Harus Ada Mengatur Waktu Temus Manajemen Ketika Temus Manajemen Kita Kita Tahu Diri Bahwa Kita Sebenarnya Masing-masing Kita Punya Potensi Punya Kemampuan Yang Sudah Diberikan Kepada Allah Tuhan Yang Kreativ Ini Luar Biasa Kita Punya Potensi Yang Ada Disini Saya Yakin Potensi Yang Tak Terhingga Itu Kurnia Allah Maka Begitu Kita Lahir Kita Sudah Diberkali Dengan Begitu Kita Lahir Kita Ibarat Kepingan Kepingan Dari Sebuah Pasir Kepingan Pasir Kita Itu Terdiri Dari Identitas Kita Ada Nama Ada Hobi Ada Bakar Ada Kemampuan Nah Ini Yang Kadang Kadang Kita Tidak Merasa Bagian Keping Keping Dari Bagian Keping Lain Dari Sebuah Fase Yang Terlupa Ketika Kepingan Ini Menjadi Bagian Orang Lain Maka Kita Harus Siap Siap Terhadap Sinergitas Ini Berapa Banyak Kepingan Kepingan Berserakan Di Antara Kita Disinanya Di Sekitar Berapa Orang Di Luar Sana Jutaan Orang Kalau Kita Masuk Merasakan Bagian Dari Keping Lain Maka Kita Bisa Membentuk Sebuah Sinergitas Nah Disini Pentingnya Kita Memahami Bahwa Kita Bagian Dari Mereka Ini Ini Bagian Daripada Persaudara Persaudara Di Antara Bangsa Itu Tadi Disibuti Sebagai Networking Ketika Kita Sudah Merasa Bagian Daripada Kepingan Orang Lain Kita Punya Suatu Kelebihan Yang Tenggara Di Otak Kita Di Buna Kita Saya Yakin Saya Pribadi Merasakan Luar Biasa Kemampuan Yang Diberikan Tuhan Itu Saya Sadari Setelah Umur Saya 50 Tahun Nyaris 90 Tahun Saya Sadar Bahwa Ternyata Saya punya Potensi Yang Tadi Gingga Dulu Saya Nyaris Gak Ngerti Cuma Bisa Gambar Saja Tapi Pak Sekarang Begitu Saya Masuk Memahami Kok Bisa Bikin Sastra Bikin Puisi Jadi Ketika Ketika Saya Masih Remaja Teman Teman Sudah Pinter Membuat Puisi Semacam Radar Mancadana Ilman Wow Mereka Bisa Tapi Saya Gak Ketarik Gak Kesadaran Untuk Potensi Saya Di bidang Itu Tapi Begitu Saya Tahun 2020 Mencoba Masuk Memahami Sebuah Sastra Wah Ternyata Hebat Bang Sastra Dan Gitu Kata Membuat Satu Mata Yang Tak Terhingga Terpicu Terkantang Terangsang Untuk Menggunakan Potensi Saya Alhamdulillah Saya Dimampukan Untuk Buat Satu Katologi Puisi Itu Membuka Teman Teman Semua Yang Inspirasi Saya Nah Kita Sudah Menyadari Bahwa Saya Sebenarnya Punya Kedik Atau Mungkin Siapapun Punya Komunitas Kita Harus Bersinergitas Tadi Dari Baparkan Buda Bunda Free Betapa Pentingnya Kita Netbook Dan Bersinergitas Kita Bisa 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 Sendiri Kita Harus Menjemput Bola Jangan Mengharapkan Kita Didaftar Kita Yang Harus Proaktif Tadi Bang Hiraman Menyampaikan Saya Menyapa Dulu Alhamdulillah Saya Menyapa Orang Yang Anggap Sudah Saya Kenal Atau Kalau Misalnya Ada Support Posting Yang Di Status Facebook Yang Menarik Saya Akan Inbox Mereka Untuk Berkenalan Ini Saya Membuka Diri Saya Untuk Berbagi Saya Menerima Pemahaman Orang Lain Agar Saya Bisa Memberikan Juga Pada Orang Sinergitas Sinergitas Dari Saya Pribadi Dan Kepik Kelak Kemudian Kepik Insyaallah Akan Seperti itu Menyebut Menyebut Bola Dengan Komunitas Lain Ketika Kita Sudah Mempunyai Komunitas Lain Kita Kan Juga Punya Suatu Kesamaan Kebersamaan Kebersamaan Dan Tera Kebersamaan Ini Pasti Harmonisasi Harmonisasi Siapa Berperan Sebagai Apa Bisa Berperan Sebagai Gitar Sebagai Drum Dan Masih-masih Individu Individu Ini Akhirnya Bersinergitas Untuk Membangun Satu Harmoni Kreatifitas Dan Mungkin Misi-misi Yang Kita Kembangkan Jadi Kita Tidak Bisa Bias Sendiri Kita Muncul Kebersamaan Ini Penting Dan Sampai Kita Tiba-tiba Nada Suara Kita Sumbang Seperti Tidak Boleh Antara Komunitas Menimbulan Suara Sumbang Tapi Kita Coba Bangun Mungkin Ikuti Dirama Dari Masing-masing Individu Membangun Sebuah Dari Situlah Kita Mencoba Bahwa Ternyata Kita Punya Potensi Yang Harus Dib Berbagi Para Orang Lain Dan Berbaginya Ini Luar Biasa Dan Kita Bekerja Dan Ide Kita Sebenarnya Tak Terbatas Ketika Semua Ketika Semua Masih Masih Dibuduh Punya Terbatas Kita Saatnya Untuk Berbagi Kemampuan Untuk Meningkatkan Kualitas Kreatifitas Kita Disinilah Pentingnya Sebuah Kebersamaan Membangun Kekuatan Kemudian Bahwa Bahwa Masing-masing Kita Punya Kemampuan Di Masing-masing Kreatifitas Di Masing-masing Komunitas Kita Bertanya Tadi Bunda Sampaikan Kita Mau Ngapain Apa Yang Kita Bikin Apa Yang Kita Gagas Ini Boleh Muncul Kita Muncul Rasa Kebersamaan Muncullah Sebuah Sebuah Gagasan Gagasan Dari Sampai Dikiduk Boleh Menyampaikan Idul Boleh Menyampaikan Sampai Kira Sehingga Itu Menjadi Suatu Penyicu Kreatifitas Jadi Sebenarnya Sebagai Agen Perubahan Jadi Dengan Kemampuan Ini Kita Punya Agen Perubahan Untuk Merubah Tatanan Budaya Yang Sampai Pengantar Oleh Bang Hermann Punya Ambisi Atau Punya Harapan Membawa Peradaban Peradaban Seperti Apa Saya Pikir Kita Harus Melujudkan Sesuatu Yang Lebih Baik Dibandingkan Hari Ini Karena Esok Lebih Baik Ketika Semua Sudah Bersinergi Dengan Agen Perubahan Tentu Kita Perbeda 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 Semua Perbedaan Tapi Bukan Perbedaan Itu Menjadi Sebuah Perkecahan Atau Mungkin Perbedaan Yang Justru Merusak Dari Sinergitas Tapi Disini Perbedaan Dengan Berbagai Bagaimana Warna Ini Menjadi Simbol Memerekatkan Kiri Sehingga Kita Memerikan Sebuah Ide Dalam Ini Simbol Bola Bola Itu Mencahaya Mencahaya Buat Kita Memberikan Penerangan Memberikan Suatu Sinyal Inspiratif Sinyal Inspiratif Sehingga Kita Bisa Mencahaya Kreativitas Buat Teman-teman Ada Di Sitar Kita Kita Menjadi Bagian Dari Kita Menjadi Bagian Dari Teman-teman Yang Lain Jadi Ini Yang Yang Kita Tumbuhkan Di antara Kita Dimampukan Untuk Berbagi Inspirasi Kepada Teman-teman Nah Sebagai Terakhir Jadi Dengan Berbagai macam Kreativitas Yang Sudah Kita Tumbuhkan Maka Kepik Yang Dilahirkan Di Tanggal 15 September Tahun 2020 Itu Buat Saya Pribadi Sesuatu Yang Mustahil Ketika Ketika Saya Akan Mendirikan Kepik Sebab Kok Berani Beraninya Keki Bikin Kepik Komunitas Indonesia Kreatif Emang Indonesia Enggak Kreatif Apa Tapi Saya Berpikir Harus Ada Mendorong Teman-teman Yang Saya Kenal Untuk Menikkatkan Kualitas Kreatifitas Karena Setiap Kita Punya Potensi Kreatif Tapi Rahmat Tuhan Selama Kreatif Ini Yang Nyaris Lupa Padahal Kebahan Kreatifan Yang Tuhan Berikan Itu Ada Pada Kita Dan Kita Mencoba Explorasi Untuk Memberikan Pada Hamba-hambanya Makhluk-makhluknya Sehingga kita Ini bagian Dari 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 Dawa Kreatif Dari Yang Kreatif Bisa Saja Teman-teman Berdawah Sastra Tapi Esensinya Sanggarkan Kepada Yang Kreatif Kadang-kadang Kita Lupa Begitu Kita Menciptakan Sebuah Karya Ini Karya Karya Kreatifan Loh Betapa Sombongnya Kita Sebagai Makhluk Mengaku Paling Kreatif Kita Semarikan Kepada Kemah Kreatifan Sama Kreatif Terhadap Karya Kreatifitas Kita Sehingga Saya berpikir Dalam Jiwa Perlu Perlu Ada Tauhid Kreatif Kreatif Itu Kesadaran Kita Terhadap Karya Kreatif Melainkan Sebuah Kreatifitas Dari Kreatifitas Inilah Coba Kita Coba Buat Satu Produk Dalam Bentuk Apapun Baik Sastra Seni Lukis Teater Semua Itu Adalah Produk-produk Kreatifitas Yang Sandaranya Kreatif Sehingga Disitu Ada Rasa Syukur Rasa Rasa Bahagia Rasa Peranan Kita Berbagi Manfaat Kreatifitas Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Kepik Ini Yang Senderikan Ini Silahkan Teman-teman Ikut Bagian Daripada Kami Kita Sama-sama Ini Mengapakan Mengapain Sama-sama Berpikir Memberi Manfaat Terhadap Kemuliaan Atau Mungkin Peradaban Tentangan Masa Depan Bagaimana Sebaiknya Jadi Kepik Rungka Diri Dan Teman-teman Silahkan Bergabung Pada Komunitas Kami Komunitas Komunitas Kreatif Saya kira Itu saja Baparan saya Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Mengenung Himat Bikir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Luar biasa Selamat siang Diinformasikan Kepada Sawan Purpus Dan Kaula Sastra Bahwa Pada Pukul 11.30 Sampai Dengan Pukul 13 Nomor Layanan Check-in Di area Purpus Pustakaan Dan Pusat Dokumentasi Sastra Habiasin Akan Ditutup Sementara Waktu Kembali Dienformasikan Kepada Kawan Purpus Dan Kaula Sastra Bahwa Pada Pukul 11.30 Sampai Dengan Pukul 13.00 Layanan Check-in Di area Purpus Pustakaan Dan Pusat Dokumentasi Sastra Habiasin Akan Ditutup Sementara Waktu Bagi Kawan Purpus Dan Kaula Sastra Dapat Melakukan Check-in Kembali Pada Pukul 13.00 Dan Yang Masih Berada Di dalam Area Purpus Takaan Dan Pusat Dokumentasi Sastra Habiasin Dapat Mengakses Layanan Seperti Biasa Terima Kasih Terima Kasih Atas Peringatannya Baik Sebelum Saya Menyampaikan Apa yang Apa yang Kita disampaikan Saya ingin Nyapa Ada teman-teman Sastra Pananang Apso Prihatin Berulang Kali Menjuarai Ivan 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 Sastra Mas Welcome To Our Party Ada Mbak Ibu Dan Bapak Tawa Dari Bengkulu Selamat Datang Kepada Bapak Gunto Rosunu Saya Pikir Berangkat Ke Jepang Ternyata Cuma Ganter Mantap Terus Pak Ini Ada Tokoh Namanya Nama Dua Presiden Dipakai Yudhoyono Prabowo Yudhoyono Seorang Pantum Bimus Selamat Datang Yang Yang Lainnya Kita Belum Kenalah Tapi Sering Ketemu Tapi Oke Kita Hari ini Beruntung Paling tidak Yang Sempat Terlupakan Bahwa kita Punya Bakat Hebat Bakat Besar Tapi Tidak Terekspos Keluar Hari Inilah Dari Dari Diskusi Inilah Semoga Kembali Kita Mengeluarkan Semua potensi Kita Yang Terpendam 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 Ini Pasti Hari Jumat Ini Agak Nol Suansanya Agak Hutbah Menggali Nikmat Allah Yang Sudah Besar Berikan Kepada Kita Dan Manfaatkan Itu Dengan Sebagai Bentuk Rasa Syukurnya Dengan Mengekspresikan Nikmat Itu Dalam Bentuk Berbagai Produk Yang Kreatif Dalam Sastra Jadi Publik Luar Biasa Misinya Hadir Untuk Mengingatkan Kita Bahwa kita Punya Bakat Besar Kita Punya 10 Menit 15 Menit Ada Baca Puisi Baik Sebelum Tanya Jawab Yang Kita Menggali Tanya Jawab Mengamalkan Potensi Toko-tok Koini Menggali Ilmu Mereka Silahkan Mbak Denting Salam Kenal Ya Mas Irwan Oke Terima kasih Mas Eky Atas memakan Pemaparannya Selanjutnya Baca Puisi Minta Katoya Katoyo Minta Katoyo Minta Katoyo Waktu Kami Bersilakan Mbak Minta Apati Karya Kita Dan Di Di Karya Bifak Antara Jiwa Raga Aku Terdepak Tak Berkata Jiwa Bertahta Dua Kali Lebih Dari Usia Belum Apa-apa Kau 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 Mati Muda Membahana Melitas Seribu Tahun Bersinggah Sana Biar Berluka-duka Berderak Menerjang Di Senja Berbalut Malam Gelap Makin Menikah Dari Setiti Cahaya Jalan Baru Kutapaki Mendaki Hakiki Tinggalkan Jejak Kaki Satu Kataku Saja Abadi Terima kasih Terima kasih Atas Pembacaan Puisi Oleh Mbak Mita Kemudian Diskusi Dialog Tanya-jawab Jadi Saat Kita Beri Waktu Berapa Orang Untuk Bertanya Tergantung 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 Assalamualaikum Warahmat Tergantung Terima kasih Saya ucapkan Kepada Mas Ekitadan Yang sudah Mengundang Kemari Jadi Saya Kejar-kejar Kemari Juga Buat Mas Helman Yang gagah Juga Buat Buat Doktor Tiharti Yang selalu On Jadi Tadi Saya tertarik Namanya Pemuda Pulungan Pecinta Puisi Dan Kemudian Juga Udah Membuat Satu komunitas Sejak 2006 Itu Kreatif Literacy Namanya Lentera Pustaka Indonesia Dia Mati-mati Hidup Tapi masih Ada Dulu Di Medan Kemudian Berpindah Ke Keramat Senin Sempat Donasi Buku-buku Untuk Anak-anak Kati Asuhan Kemudian Pindah Lagi Ke Depok Tapi Alhamdulillah Kemarin Ada Satu Hal Yang Menarik Ketika Komunitas Kita Akhirnya Bisa Melatih Para penulis-kulis Muda Dari Seluruh Indonesia Untuk Menghasilkan Karya Kalipan Lokal Cerita-cerita Rakyat Yang Menggalindai Pancasila Dan Namanya Bumi Pancasila Itulah yang terakhir Yang kita Maksudakan Tadi Saya Sangat Senang Begitu Tahu Kepik ini Komunitas Indonesia Kreatif Rasanya Ini Banget Merasakan Ada Energi Frekuensi Yang Sama Karena Pada Dasarnya Indonesia Is The Most Kreatif Person People Di Asia Di Negara Yang Menghasilkan Undang Undang Ekonomi Kreatif Yang Diyakas oleh DPD Tahun 2015 Diketuk Oleh DPR Tahun 2019 Dan Disitu Juga Akan Banyak Sekali Pasal Pasal Yang Mengakomodasi Komunitas Komunitas Kreatif Di Indonesia Dan Memang Masih Proses Ya Mas Sama Dengan Kita Dengar Kemarin Katanya Haki Bisa Dijadikan Jaminan Untuk Apa Segala Macem Tapi Yang Menarik Disini Mas Yang Mas Saya Pertanyakan Sebenarnya Untuk Kepik sendiri Yang Baru Didirikan Apakah Sudah Punya Beberapa Program Program Yang Bisa Kita Laksanakan Bersama Untuk Para Penulis-penulis Muda Atau Talenta-talenta Muda Dari Seluruh Indonesia Karena Kemarin Pernah kita Buat acara Indonesia Timur Itu Masih Membutuhkan Banyak Sentuhan Dari Teman-teman Yang Ada Disini Dan Juga Untuk Menyatukan Komunitas Penulis Yang Dijawa Sumatera Sulawesi Kalimantan Karena Kadangkan Saya Sendiri Cemburu Kenapa Sampai Sekarang Saya Nggak Sampai Ke Papua Kaki Saya Atau Ke Daerah Indonesia Timur Padahal Bule-bule Itu Yang Nggak Terlalu Banyak Duitnya Nyampe Jadi Apakah Suatu Saat Ada Rencana Kita Melihat Talenta-talenta Dari Komunitas Penulis-penulis Kreatif Dan Juga Teman-teman Yang bertalenta Karena Kreatifitas Ini Kalau Dari Sektor 17 Termasuk Publishing Kalau Di dalam Konteks Penelitian Buku Nanti panjang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa lagi Perkenalkan Nama Saya Asmaria Dari Jogja Saya Punya Komunitas Taman Baca Temun Di Jogja Kebetulan Dalam Komunitas Ini Saya Bergerak Berkegiatan Salah satunya Tadi Seperti Bunda Harti Menggerakkan Literasi Di Lapas Narkotika Jadi Dengan Membaca Buku Dia Untuk Mengurangi Rasa Ini Rasa Keinginan Sakau Itu Bunda Jadi Memang Kita Sudah Sudah Ada Beberapa Kali Apa Namanya Apa Namanya Penelitian Taman Taman Belum Belum Dikuguhkan Tapi Kita Sudah Mengkaji Untuk Kedepannya Untuk Sebagai Pengurangan Masa Tahanan Gitu Dengan Dengan Literasi Itu Jadi Kita Kedepannya Nanti Akan Membuat Suatu Karya Jadi Lapasnya Itu Dengan Jadi Kemarin Sudah Berhasil Untuk Literasi Itu Sebagai Untuk Hadiahnya Pengurangan Masa Tahanan Gitu Jadi Udah Dimulai Dua Tahun Yang Kemarin Dilapas Narkotika Begitu Jadi Kita Kerjasama Dengan Ini Dengan Mahasiswa Mahasiswa Di Jogja Dari Berbagai Universitas Itu Ada Beberapa Yang Bergabung Sebagai Volontair Dari Taman Baca Kami Gitu Salah Satunya Mas Eki Juga Dulu Pernah Sebagai Ini Kita Mitra Kelampung Sebagai Jelajah Literasi Bunda Jadi Saya Memang Jelajah Literasi Ke MPT MTB Bersama Mas Eki Waktu itu Kepik Kelampung Begitu Pertanyaannya Berarti Ini Pertanyaannya Bunda Adakah Misalnya Yayasan Bunda Yang Ingin Bermitra Dengan Saya Jadi Untuk Lanjutannya Begitu Benar Terima kasih Mengingatkan Persada Studi Glove Bulu Tahun 70an Itu Di sepanjang Maliopolo Sudah kumpul Para seniman Khususnya Para penulis Mereka Pada dasarnya Tidak Membentuk Komunitas Tapi Karena Jiwa Dan raga Mereka Memang Sangat Dialis Sudah Sangat Nyenih Sekali Maka Disitu Lahirlah Banyak Seniman Yang Akhirnya Digalang Oleh Unggulan Dupa Rangi Selaku Ketua Pada Waktu Itu Yang Melahirkan Mungkin Antara Lain Sekarang FH Inu Najib Linus Ragil Termasuk Yang Belakangan Ebit GD Dan Orilayu Lampan Itu Masih Disitu Mereka Itu Seniman Tapi Yang Idealis Juga Pikirannya Ceperlang Ini Mohon Maaf Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Membentuk Komunitas Boleh Saja Saya Juga Pernah Membentuk Kelompok Sastra Kita Komunitas Terdiri Sekitar 10 Orang Itu Sekitar 20 Tahunan Sangat Exis Dikenal Di Indonesia Tapi Tetap Saja Seperti Disikum Bunda Pri Bahwa Yang Namanya Komunitas Itu Tanpa Ada Mais Biasanya Tersyok Saya Khawatir Juga Dengan Mas Eki Saya Saya Yang Saya Lihat Mas Saya Kenal Mas Eki Belum 2 tahun Mas Eki Saya Juga Khawatir Mas Eki Berjalan Sendiri Dia Tanpa Didukung Ini Kasian Perjalan 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 Masuk 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 Sini Nah Itu Pertama Yang Kedua Untuk Komunitas Ini Juga Pernah Ada Penelitian Waktu Itu Dari Komunitas Sastra Indonesia Tahun 96 Kalau Tidak Salah Dibiayai Oleh Kompas Di Jabodetabek Itu Sekitar 286 Komunitas Itu Baru Jabodetabek Belum Indonesia Nah Dari Sebanyak Itu Terjata Berguguran Satu Satu Berguguran Bukan Karena Tidak Ada Legalitas Nah Yang Sekarang Ada Legalitas Barangkali Yang Masuk Ke PD SAB YASIN Itu Bisa Dihitung Dengan Jali Ada Komunitas Yang Eksklusif Itu Juga Susah Kita Masukkan Dalam Arti Bukan Susah Mereka Berjalan Sendiri Mereka Mengundang Kita Bisa Ikut Tapi Ketika Mereka Diam Kita Juga Tidak Bisa Bergerak Untuk Memberi Wacana Baru Nah Ini Salah Satu Poin Poin Yang Mungkin Kedepannya Komunitas Itu Ternyata Memang Harus Dilegalkan Karena Ini Kita Butuh Dana Butuh Dana Mohon Maaf Kita Bukan Sekedar Idealisi Idealisi Sudah Kita Lewatilah Yang Jelas Kita Ini Namanya Seniman Semua Saya Yakin Kreativitas Itu Ada Contohnya Seperti Citayem Fashion Itu Juga Awal Awalnya Tidak Ada Tidak Ada Komunitas Cuma Mereka Berjalan Sendiri Berjalan Dengan Kreativitas Dengan Komunitas Dari Masing Masing Orang Kumpul Ya Alhamdulillah Penuh Saya Senang Karena Memang Rumah Tidak Jauh Dari Rumah Saya Kebetulan Juga Kenapa Dihentikan Yaitu Faktor Karena Lalu Lintas Menggambu Seperti Juga Di Taman Ekopert Sepacam Itu Juga Dia Sampai Saat Ini Diberhentikan Sudah Sebulan Lebih Dengan Alasan Pohon Pohon Pada Rusak Pager Pager Pada Reor Apa Karena Pengunjungnya Terlalu Jubel Saya Waktu Baca Puisi Dengan Sahabat Khairil Anwar Itu Bisa Ada Mencapai Mungkin Seribu Orang Mereka Tidak Nonton Kita Cuma Numpang Lewat Dicitail Mungkin Itu Saja Terima Kasih Nenek Mas Bundor Mau Bicara Boleh 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 Kalah Saya Memang Yang Bukan Yang Itu Persada Nama Saya Bundor Sulung Saya Lebih Pada Sene Sebetul Saya Kalau Sastra Ada Pergaulan Saja Teman Teman Saya Juga Saya Yang Yang Belang Itu Cepur Membicarakan Masalah Nenek Nenek Itu Persada Karena Ada Tokoh Yang Namanya Unggul Lupa Rangi Saya Bidang Pemilas Tidak Bisa Tanpa Tokoh Kuat Dan Punya Modal Yang Kuat Modal Bukan 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 Materi Tapi Memang Pemikiran Yang Kuat Kebanyakan Di Disini Di Sekitar Saya Banyak Mereka Hanya One Man So Akhirnya Dia Sendiri Sebetulnya Yang Ini Pelengkap Gak Usah Sebutlah Habisi Teman Kita Semua Saya Tahu Mereka Berdasarkan Mereka Proyek Proyek Dan Sendirian Dia Sebetulnya Ya Mungkin Mas Ya Gitu Yang Pas Bundol Bercerita Saya Menarik Itu Masalah Empirasinya Jadi Memang Gak Bisa Unitas Zaman Sekarang Bu Bundoh Teman Teman Saya Bundoh Bikin Kumpul Kumpul Bener Ini Satu Tokoh Sebenarnya Mereka Semuanya Berlengkap Kalau Jujur Ayo Mana Cari Yang Yang Bisa Bersenegi Tunjukin Saya Gak Ada Jadi Kita Udahlah Eki Dengan Teorinya Segamping Silahkan Tapi Pengamaran Empiris Kita Punya Suasana Batin Yang Sama Kita Mengapain Berkelompok Kalau Enggak Saya Saya Sedirian Saya Enggak Mau Berkelompok Buat Apa Saya Enggak Menjadi Itu Enggak Menjadi Anak Buah Orang Saya Ikut Di KFP Sudah Ngesin Yang Udah Bapan Kuat Itu Selamat Apa Kedua Hambatan Kita Apa Terus Apa Perluang Kita Apa Di Sini Kelemahan Kita Apa Kita Sajar Jangan Segera Kelompok Sih Gampang Berapa Ratus Dukung Bulan Akhirnya Karena Gak Bisa Kita Kumpulin Orang Sekarang Mereka Semua Ya Ya Tiba Bisa Kita Gumpul Kumpul Yuk Ya Gak Apa Nunggu Silahkan Usaya Waktu Tetap Berjalan Itu Aja Saya Yang Mengenai Itu Ya Terima kasih Rapa Saya Lohradi Maulana Saibid Saya Kalau Enggak Dietum Pak Eki Mungkin Udah Kemari Lagi 40 Tahun Pak Hermansara Menurut saya Juga Bikin Tapi 40 Tahun Saya Kerja Tiba Tiba Kemarin Diajak Jadi Terima Kasih Saya Hanya Mengatakan Begini Apa Yang Dikata Tadi Pak Guntor Sulu Bahwa Kegiatan Kita Ini Kalau Saya Lihat Sebenarnya Agak Sebuah Spontanitas Saja Kita Menging Ini Menurut Kita Yang Saya Dapat Sebuah Pelajaran Di Kantor Saya Bahwa Ketika Kita Akan Membuat Sesuatu Sudah Kita Pikirkan Manajemen Pertama Pertama Adalah Bri Yang kedua In Yang ketiga Post Perih itu adalah Sebelum kita melakukan Apa yang akan kita Perbuat Seperti tadi yang Dikatakan oleh Pak Sudah Sudah Kita Memikirkan Baik Buruknya Apa yang Kita Lakukan Stepnya Bagaimana Kita Sudah Pikirkan Itu Perihnya Itu Yang Diten Baru Kita Melakukan Pada Action Nah Kita Sekarang Sebelum Perih Kita Sudah Langsung Action Perihnya Belum Dasarnya Itu Yang Belum Ada Konsep 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 Misalnya Kepik Dengan Kepik Kalau Bunda Ini Yang sudah Pengalaman Konsep 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 Mungkin Bisa Kita Belajar Mungkin Kita Bisa Belajar Jangan Tiba Kita Belum Apa Kita Sudah Action Kita Mengumpulin Orang Komunitas Kita Langsung Tapi Nanti Ketika Kita Mereka Sudah Konsep Konsep Apa A A Kita Terimakasih 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 Saya Enggak Bicara Ke In Dan Post Tapi Sudahkah Kita Lakukan Terimakasih Dan Buntul Silahkan Dijawab Baik Ada Gugatan Ada Pengalaman Dan Juga Ada Harapan Dari Audiens Yang Sudah Banyak Asam Garam Berorganisasi Dan Bersastra Di luar Karena Sebasian Komunitas Sastra Baik Bunda Karena Jangan Sampai Kita Terkunci Di sini Di ruangan Ini Jadi Dengan Pertanyaan Tadi Silahkan Dijawab Secara General Global Bersambung Pada Prinsipnya Saya Setuju Dengan Mas Nanang Dan Mas Gun Dan Bapak Apa Nur Hadi Namun Apapun Itu Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Barangkali Dari Masukan Masukan Yang Mereka Berikan Bisa Pak Iki Pelajari Bahwa Yang Disampaikan Itu Sebuah Kebenaran Tapi Itu Bisa Dipelajari Bisa Dipelajari Dan Dicari Kekuatannya Dicari Kekuatannya Dan Dicari Kelemahannya Dengan Begitu Saya Pikir Pak Iki Bisa Maju Sering Sering Bertanya Jangan Malu Bertanya Kepada Mereka Mereka Yang Senior Dan Belajar Juga Mengamati Observasi Ini Terima kasih Jangan Pagi Di Selamat Saya Pertama Mencapkan Besyukur Alhamdulillah Begitu Usulah Teman-teman Buat Saya Merinding Dan Kalian Semua Membuat Satu Artian Dalam Ini Awalan Free Memang Dijudikannya Tahun 2030 Ini Baru Pertama Kali Saya Mengadakan Kegiatan Dan Belum Apa-apa Belum Kecambah Belum Menjadi Benih Tapi Ini Sebuah Keinginan Yang Harus Kita Tumbukan Kalau Misalnya Bicarakan Komunitas Sementara Mementum Ada Ada Kumpulan Mengapain Benar Harus Kita Bikin Konsep Program Dan Saya Berpikir Juga Seperti Mbak Pertama Yang Tadi Sampaikan Bahwa Memang Banyak Komunitas Mas Banyak Komunitas Tapi Masing-masing Berfirko Padahal Kalau kita Bicara Kreatif Ekonomi Kreatif Itu Ada 16 Bagian Kebayang Enggak Semua Ekonomi Kreatif Itu Harus Bersinergi Untuk Sastra Saja Kita Terseor Tapi Yakinlah Mudah-mudahan Teman-teman Penyak Sadaran Itu Untuk Bersinergi Nah Buat Saya Beribadi Membentuk Kepik Ini Cuma Memicu Memicu Kepada Individu Maupun Teman-teman Menyadari Dirinya Punya Potensi Saya Beribadi Juga Belum Kepikiran Untuk Membun Organisasi Apalagi Manajemennya Bisa Saja Hari ini Saya Berpikir Saya Perlu Teman Tidak Bisa Tidak Sendiri Seperti Mas Gun Nila Ada Mas Herman Ada Buna Fri Semua Ada Disini Menurut Saya Menjadi Kepik Berikutnya Bagian Kepik Yang Kita Bawa Bersama Mas Gulung Sebagai Divisi Apa Mas Tanah Sebagai Divisi Apa Bisa Saja Yang Dari Sini Sebagai Imbrio Kepungkusan Kepik Kita Bicara Kreativitas Dengan Berbeda Berbeda Peruntukannya Berbeda Konsep Intinya Adalah Kesadaran Kreatif Kalau teknis Kreativitas Kreativitas Ketika potensi Potensi Ada Disini Yuk Kita Pindegasan Saya Yakin Indonesia Lebih Baik Kedepannya Saya Kira Itu Saja Jawaban Saya Secara Umum Saya Harapkan Teman-teman Yang Hadir Disini Yang Ada Daftaran Dini Disa Jadikan Semacam Network Utama Untuk Kedepan Kita Mau Bukin Apa Saya Kira Itu Saja Silah Baik Terima Kasih Para Hadirin Yang Perhormat Yang Saya Cintai Kalau Boleh Disampaikan Apa Yang Terjadi Hari Ini Pagi Ini Adalah Baru Perkenalan Introduksi Baru Tata Puka Masih Panjang Jalan Itu Tadi Kira-kira Begitu Yang Disampaikan Oleh Pak Eki Baik Kita Tutup Saja Acara Kita Terima Kati Asas Kehadiran Bapak Ibu Semoga Ada Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Di Antara Amin Terima Kasih Wassalamualaikum Terima Kasih Atas Paparannya Ilmu Yang Kita Dapat Pagi Ini Luar Biasa Bagaimana Kita Harus Sinergi Dengan Komunitas Lain Untuk Memicu Kreativitas Ada Pembelian Souvenir Kepada Bapak Mama Nana Suriana Ada Ada Nana Suriananya Ada Itu Mana Mana Ribut Bukan Anak Suriana Mana Ribut Mana Nanya Nggak Ada Ada Udah Pergi Lagi Oh Ya Selanjutnya Doa Penutup Bapak Haji Nurhadi Mulala Sayyub Bini Mohon Untuk Menutup Kemudian sesi Foto bersama Kita harus cepat Cepat untuk Solah Jumat Baik Kita Hadirin Yang hadir Ya mudah-mudahan Semuanya Ini Kita Mendapat Ribut Dari Allah S.W.T. Dan Menambah Ilmu Dan mudah-mudahan Pak Eki Dengan Kepiknya Bisa Berjalan Dengan Berjalan Kita Kita Mulai Dengan Bismillahir Bismillahir Ya Allah Pada hari ini Kami disini berkumpul Dengan segala Rahman dan Rahimu Sehingga Kami Bisa datang Berlatak Muka Terutama Dengan Bunda Dokter Frihat Mudah-mudahan Ilmu Yang Dia Paparkan Itu Menjadi Sangat Terguna Untuk Kami Lakukan Dalam Hidupan Kami Ya Allah Allahumma Ini As'alukah Iman Nabihan Wariskan Taiban Wa Amaran Mutakobana Robi Zidni Ilman War Zidni Fatman Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Rizki Yang Baik Dan Amalan Yang Engkau Terima Ya Allah Tambahkanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Dan Berikanlah Kepada Kami Kemahaman Yang Baik Ya Allah Tuhan Yang Kami Sembah Jangan Engkau Jadikan Hati Kami Condong Kepada Kesesatan Dan Kami Kami Kepada Kami Rahmat Dari Sisimu Karena Sesungguhnya Engkau Yang Maha Pemberi Rahmat Dan Engkau Yang Maha Mendengar Segala Doa Tuhan soalan-soalan yang kami hadapi Rabbana Adina Fidunya Hasanah Wafil Airati Hasanah Wakina Azabanan Wabillahi Taufiqwal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oh sebentar Ada souvenir untuk membicara Silahkan Bruno Untuk Diberikan Cekunin kepada Mas Marusa Ini saya Ya Ini Logonya Mas Ya Selamat 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 Untuk Mas Herman Foto dulu Upload Untuk moderator Content writer Terima kasih Selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.